Intro Assalamualaikum Hai, apa kabar kawan dewah channel semuanya Jumpa lagi bareng transportasi dan budaya alam indonesia Masih tentu bersama dewah disini Baik, kali ini kita akan melakukan penelusuran Sambungan dari kawasan Cijolang kemarin Akan melanjutkan penelusuran dari lintas selatan jalur limbangan Tepatnya ada di Jalan Raja Limbangan Barat Tentu di Jembatan Cibaduk ini Kita akan melakukan penelusuran awal Hati-hati ya kabar dewah yang melakukan penelusuran disini Dan tetap berjalan dengan normal kendaraannya Dan tetap waspada untuk kondisi geografisnya berbukit-bukit Ada beberapa jurang dan kali Untuk tetap hati-hati Berluka liku juga Spotnya Tinggungan tajam berbahaya Hati-hati disini kawan dewah Dan sering terjadi Kecelakaan dan longsor Untuk beberapa tebing yang ada di jalur ini Baik kawan dewah Untuk memperhatikan kondisi kendaraannya Agar tetap git ya Kembali kita ke titik jalur cepat ya Pindah ke arus ke jalur cepat Kawasan desa Cigagade ini Masih di rangkaian jalur limbangan Kawasan limbangan barat Tentu untuk jalur mudik Jalur ini sudah sangat bagus sekali Untuk ke depan Beberapa hari ke depan untuk arus mudik Jalur aspalnya sangat licin sekali Sangat bagus Dan tidak ada gelombang disini Permukaannya rata Kiri kanannya sudah ada pelebaran jalan Dan tetap waspada Tetap hati-hati ya Kawan dewah untuk pengguna jalur ini Karena disini banyak lalu lalang Kendaraan kecil Roda 2 maupun roda 4 Dan hati-hati untuk para penyebrang juga Disini ada kawasan pendidikan sekolah dasar ya Terus disini juga Lintasannya tracknya lurus Banyak kendaraan yang berani cepat Mengadu balapan disini untuk hati-hati Dan hati-hati untuk kendaraan penduduk lokal juga ya Baik kawan dewah Untuk fasilitas lampu penerangan sudah ada Dan kiri kanannya sudah ada pengaturan untuk rambu-rambu lintas Untuk diperhatikan ya kawan dewah Agar keselamatan pengemudi terjaga Tetap jaga kecepatan kendaraan Anda Dan tetap hati-hati dalam berkendara di kawasan jalur cepat ini Karena sering terjadi kecelakaan Baik kawan dewah kita beralih ke sebelah timur ya Tepatnya ada di spot res area sumber jaya trans Disini Kembali Kita melamporkan untuk penelusuran Arus mudik tahun 2002 Jalur ini merupakan jalur yang lurus ya Menuju ke arah pasar limbangan ya Tepatnya ada disini sekitar 1 km kawan dewah Disini sering terjadi kecelakaan dan kemacetan Kalau misalkan hari-hari liburu atau akhir-akhir weekend Liburan air pekan dan arus mudik lulingkas itu pasti akan menciptakan macet yang panjang Untuk itu dijaga kondisinya dan kendaraannya untuk dijaga tetap maksimal Dan para drivernya untuk tetap jaga kondisi kesehatannya agar tidak Lelah atau mengantuk Karena disini banyak res area yang disisi Sisi pinggir-pinggir jalan banyak res area yang Berdiri ya untuk Segera beralih ke res area untuk istirahat kawan dewah Baik kita beralih ke sebelah timur ya kawan dewah Disini ada res area penanjung Dua ya dari khas bodiman disini juga terdapat keluar masuk kendaraan rest area Budiman untuk hati-hati dari bandung-bandung dari Kasih Malaya dari kedua arah untuk hati-hati dari barat maupun dari timur karena disini jalurnya lurus menuju arah pasar lembangan tracknya sangat nikmat untuk melakukan lari cepat atau balapan ya hati-hati ya kawan Ewa jangan dicontoh untuk balapan-balapan seperti itu ya karena disini harus hati-hati karena apalagi jelang mudik ini harus tetap sebelah kanan perbukaan jalurnya bagus ya baik kita kembali ke pindah ke spot lainnya ya sebelah timur ada turunan yang tanyakan dan untuk selanjutnya kita bersambung ke bagian kelima ya setelah ini dan terima kasih yang sudah bergabung dari tadi ya mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya sebagainya kali ini sampai jumpa lagi di bagian kelima ya dan salam transportasi dan budaya alam Indonesia wassalamualaikum dan bye now